Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Fitri Yang akan menyampaikan Sikap Mandiri Nabi Muhammad SAW Sebelum kita mulai pembelajaran ini Marilah kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Supaya ilmu yang didapat kita Bermanfaat dan barokah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Raditubillahi Rabbah Wabilislami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasula Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Taukah kalian Nabi Muhammad SAW Lahir di kota Mekah Tanggal 12 Rabiul Awal Atau tahun gajah Saat masih dalam kandungan Ayahnya yang bernama Abdullah Sudah meninggal dunia Saat Nabi Muhammad Usia 6 tahun Ibunya yang bernama Siti Aminah Juga wafat Beliau meninggal dunia Di kota Abwa Memasuki usia 8 tahun Nabi Muhammad Sudah mulai bekerja Yaitu Mengembala kambing kepunyaan Orang penduduk Mekah Untuk mendapatkan upah Memasuki usia Yang ke-12 tahun Nabi Muhammad Sudah belajar Berdagang Bersama pamannya Yang bernama Abu Talib Yaitu Berjalan ke negeri Syam Yang terdiri dari Syria Jordan Dan Libanon Kemudian Usia 17 Sampai 20 tahun Beliau mulai bersaing Dengan pembisnis senior Paramitranya mengakui Bahwa Nabi Muhammad Sangat matang Dalam perhitungan Jujur dan profesional Usia 25 tahun Nabi Muhammad Menuai hasil Kesuksesannya Beliau mendapatkan Kepercayaan Konglomerat Mekah Yang bernama Siti Khadijah Dengan upah Yang sangat besar Dapat diambil Kesimpulan Bahwa mandiri Yaitu Sikap tidak Menggantungkan Kepada orang lain Berusaha semaksimal Untuk menyelesaikan Persoalan Dan akhirnya Akan menuai Hasilnya Kebalikan dari Sikap mandiri Yaitu Manja Nah Sekarang Anak-anak termasuk Yang mana ya Sudah mandiri Atau masih manja Tentunya Sudah mandiri ya Seperti apa sih Ciri-ciri Anak mandiri Ciri-ciri Anak mandiri Satu Suka membantu Dua Mampu mengurus Diri sendiri Tiga Tidak mudah menyerah Empat Sabar menghadapi masalah Dan Ciri anak yang manja Satu Menyusahkan orang lain Dua Selalu minta bantuan Tiga Bergantung pada orang lain Empat Mudah menyerah Dan putus asal Anak-anak dari Bufitri cukup sekian Bufitri ucapkan Banyak terima kasih Jazakumullah Dan Bufitri berpesan Tetap semangat Jaga kesehatan Dan istiqomah dalam kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa